Mentara itu, Pemirsa Anies Baswedan tidak mempedulikan hasil survei yang tetap unggul dari sejumlah tokoh nasional lainnya termasuk AHOK. Bagi Anies, yang terpenting Jakarta bisa melindungi seluruh kepentingan warganya. Bakal calon gubernur Jakarta, Anies Baswedan, tidak ingin berkomentar tentang persaingannya dengan AHOK menjelang pilkada serentak. Keduanya kerap bersaing berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei. Bahkan, Anies enggan berkomentar jika dipasangkan dengan Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo, Kaisang Pengarap. Saat menghadiri sebuah acara pendukungnya di kawasan Jempaka Putih, mantan gubernur Jakarta tersebut meyakini. Yang terpenting saat ini adalah menjadikan Jakarta sebagai kota yang bisa melindungi seluruh warganya. Semuanya didialokan, semuanya dibicarakan dengan baik-baik, dan niat kita sama. Niat kita adalah untuk warga Jakarta bisa bahagia. Jadi fokus yang selalu saya tekankan adalah ini tentang warga yang mendapatkan rasa keadilan, mendapatkan kesempatan untuk sejahtera, mendapatkan kesempatan untuk bahagia. Hasil survei Litbang Kompas pencatat, Anies Baswedan masih lebih tinggi dari sejumlah tokoh nasional lainnya, termasuk Ahok. KPU akan membuka pendaftaran bakal calon gubernur pada Agustus mendatang. Dari Jakarta, Wendanura, Dandibernadi, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!